Jalur penerimaan CPNS pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi sebanyak yang ini pertama kali kami umumkan pada kesempatan ini teman-teman sekalian karena dari beberapa hari kemarin kami belum selesai, baru selesai hari ini dan kami sampaikan di depan publik untuk pertama kalinya untuk formasi sekolah kedinasan. Ada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi sebanyak 3.445 formasi yang tersebar pada sekolah kedinasan dengan rincian sebagai berikut Kementerian Keuangan atau Politeknik Keuangan Negara atau STAN sebanyak 722 formasi ini yang ditunggu karena mereka begitu masuk, seleksi ketat, lulusannya mereka langsung jadi PNS. Kementerian Dalam Negeri, Institut Pemerintah Dalam Negeri sebanyak 721 Badan Inteljen Negara atau BIN sekolah tinggi Inteljen Negara sebanyak 400 Badan Cyber dan Sandi Negara karena kita sedang mendorong penguatan digitalisasi yang aman maka sekolah tinggi Sandi Negara kita beri formasi tahun ini sebanyak 105 Badan Pusat Statistik atau BPS yaitu Politeknik Statistik atau STIS sebanyak 355 Kementerian Hukum dan HSSI Manusia atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi sebanyak 400 Kementerian Perhubungan ada 22 sekolah kedinasan kita siapkan formasi 622 dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKD karena tantangan Climb C Global Warming ke depan sangat besar maka sekolah tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kita siapkan SDM unggul untuk masuk di tempat ini yaitu sebanyak 120 orang untuk sekolah kedinasan setelah penyerahan persetujuan izin prinsip sekolah kedinasan pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan, akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei setelah penyelenggaraan sekolah kedinasan berkoordinasi secara teknis dengan BKM Terima kasih telah menonton!